Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi semuanya yang masih semangat belajar di rumah Dan masih dalam kondisi yang sehat walafiat, berbahagia Di samping disemangati oleh orang tua Nah pada kesempatan ini, syukur Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat walafiat Dan kembali bisa menyapa anak-anakku tercinta, anak-anakku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng Nah berikut ini akan kita bahas materi pertemuan yang ketiga pada bab 2 ini Oke ya Nah pada bagian pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang kunjungsi kalimat persuasif Pada sebuah pidato persuasi Oke ya anak-anak semua, siswa-siswi semua yang masih semangat Saya ucapkan terima kasih minggu lalu sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya 50% dari siswanya berprestasi sekali dalam menyelesaikan tugasnya ya Dimana sukses mengirim hasil kerjanya dengan baik Yang belum sukses mengirim juga saya hargai Dan Alhamdulillah juga yang penting bisa menyimak ya Walaupun terkendala oleh berbagai fasilitas yang tidak memungkinkan Sehingga tidak bisa mengirimkan hasil kerjanya kepada saya Oke saya mengerti dan memahami hal tersebut ya Dan mudah-mudahan ke depan akan terus ditingkatkan semangatnya Semangat, doa, dan usaha demi cita-cita kalian di kemudian hari tercapai dengan baik Ada empat hal yang akan kita bahas Dalam materi kunjungan kunjungsi kalimat persuasif ini Yang pertama pengertian kunjungsi Macam-macam kunjungsi Pengertian dan ciri-ciri kalimat persuasif Oke Kita bahas kebahasaan dalam bidatuh persuasif ini Yang pertama adalah pengertian kunjungsi Apa itu kunjungsi? Oke Kunjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain Atau disebut juga dengan kata penghubung Baik itu penghubung antar kata, antar kalimat, maupun antar paragraf Nah ada beberapa jenis kunjungsi Ada ya kunjungsi koordinatif Ada subordinatif Ada korelatif Dan ada kunjungsi antar kalimat Nah kita bahas apakah itu? Ada pun kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau mendengar Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara Oke Ciri-ciri kalimat persuasif Yang pertama adalah bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang Biasanya menggunakan kata ayo, mari kita Dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat Oke nanti kalian harus bisa menunjukkan dari beberapa kalimat dalam satu paragraf Kalian harus bisa menunjukkan mana kalimat persuasifnya Nah itulah yang kita bahas pada pertemuan yang ketiga Oke nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat Nah jadi pada pertemuan yang ketiga ini Kalian tinggal bisa menunjukkan mana kalimat yang persuasif Oke Mana kata penghubungnya Tidak perlulah kalian tahu itu jenis kata penghubungnya bagaimana Yang penting kalian bisa memahami kunjungsinya yang mana Dan yang menunjukkan bahwa itu kalimat persuasif yang mana Kalau itu sudah kalian bisa menunjukkannya Berarti kalian sudah memahami materi pertemuan yang ketiga Oke terima kasih untuk saat ini Sampai disini dulu apa yang bisa kita bahas Terima kasih atas semangat dan perhatiannya terhadap apa yang Bapak sampaikan Mudah-mudahan kalian terus sehat walafiat dan semangat Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar Semoga apa yang kalian pelajari itu akan menjadi amal ibadah bagi kalian dengan ucapan basmalah Nah itu tadi dengan doa-doa dengan niat Setiap perbuatan apapun kalau diawali dengan niat itu adalah ibadah Oke terima kasih siswa-siswi yang cantik dan ganteng-ganteng semuanya Mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat bisa kalian simak Jika ada sesuatu yang kurang Salah dan hilap saya berkata-kata Mohon dimaafkan dan bisa diperbaiki dikoreksi setelah dikomentari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh